Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten menyatakan kedua bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten lolos tahapan tes kesehatan. Kedua pasangan bakal calon tersebut yakni Ayrin Rahmidiani Ade Sumardi dan Andrasoni Ahmad Demyati Nata Kusuma. Anggota KPU Banten Ahmad Subagja mengatakan, berdasarkan hasil tes pemeriksaan kesehatan yang telah dijaladi kedua pasangan tersebut di RSUD Banten, menurutnya pada tes kesehatan ini juga terdapat pengujian penyalahgunaan narkotika yang langsung dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN. Ya, kita sudah menyampaikan hasil penelitian administrasi peseratan bakal pasangan calon, baik itu pasangan Bu Ayrin sama Pak Ari Sumardi maupun Pak Andrasoni dan Pak Demyati. Secara prinsip, dua bakal pasangan calon, peseratan pencalonannya clear. Itu yang utama. Yang kedua, perlu kami sampaikan hasil tes pemeriksaan kesehatan, dua bakal pasangan calon itu dinyatakan layak dan mampu. Dan dipastikan hasil tes yang adalah gunaan antinarroba, itu dinyatakan negatif. Kemudian, KPU juga sudah melakukan penelitian dokumen persyaratan administrasi dari kedua pasangan ini. Penelitian dilakukan dengan verifikasi beberapa dokumen seperti keabsahan ijazah dari kedua pasangan ini. Hendra Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.